Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Pores Bandung mengamankan 2 tersangka, pemilik serta penjual senjata api ilegal. Dari tangan tersangka, aparat mengamankan 8 pucuk senjata api ilegal, serta ratusan peluru berbagai ukuran. Satuan Reserse Kriminal Pores Bandung berhasil mengembangkan tersangka berinisial SG dan RR, pemilik serta penjual senjata api ilegal di Kabupaten Bandung. Kasus tersebut terungkap saat tersangka SG diamankan petugas ketika tengah membawa 1 pucuk senjata api di sebuah halaman di salah satu apotik di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Tersangka membawa senjata api dengan tujuan hanya untuk terlihat gagah, seperti jagoan di mata masyarakat. Tersangka SG mengaku, mendapatkan senjata api ilegal dari rekannya yang berinisial RR yang berprofesi sebagai penjual senjata api. Dari kedua tersangka, petugas mengamankan 1 pucuk senjata api warna hitam jenis FN, 3 pucuk revolver, 4 airsoft gun, juga ratusan amunisi aktif berbagai kaliber dan senjata tajam. Ini adalah senjata jenis airsoft gun. Untuk kedua tersangka ini, kami terapkan pasal undang-undang rat, di mana ancamannya 20 tahun. Ada pun motifnya dari si tersangka SG ini memiliki senjata ini adalah hanya untuk gagah-gagahan. Sedangkan si RR ini merupakan residivis dalam kasus yang sama dan pernah ditangani masalahnya oleh Flores Tabes Bandung. Kedua tersangka diancam dengan hukuman 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, pasal 1 ayat 1 tentang membuat, memiliki atau menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api.